Tasa Bhagavata, Rahato Sama Sambuddhasa Namo Tasa Bhagavata, Rahato Sama Sambuddhasa Namo Tasa Bhagavata, Rahato Sama Sambuddhasa Asewana Jabharanang Pandita Nanja Sewana Pujajabu Janiyanang Etamang Kramutamanti Imasa Dhamma Priyayasa Sakatjang Dhammo Sotabuti Kepada Biku Sangha yang saya muliakan Yang saya hormati kepada Ramo Pandita Upasaka Upasika Saudala Sedama yang berbahagia Selamat malam Namo Buddhaya Pada malam ini kita Biasanya kita bersama kedatangan kewihara atau kecetia Tetapi tahun ini kita bisa melaksanakan Berkumpulkan jauh di mata dekat di hati Apalagi hari ini hari Cetia Pancasika Melaksanakan petidana oleh Sampai umat banyak sekali bertanya Bahwa apakah bisa diterima oleh para leluhur Jasa seperti ini Jadi Jasa kebecikan Itu namanya kebahagiaan Kalau tanya bahwa Bahagia itu Lewat perpah Satu Bahagia pikiran Lewat pikiran Kedua Lewat ucapan Ketiga Lewat berbuatan Kalau lewat pikiran namanya Manokarma Lewat ucapan namanya Wajikarma Lewat berbuatan namanya Kayakarma Nah Perhati kerja Apapun ada dua kerjaan Satu kerja fisik Satu lagi kerja batin Petidana itu Fisik kita itu cuma Salah satu alat Untuk berbuat kebajikan Alat ini setelah kita melakukan Apalagi Bulan ketujuh Bulan ketujuh Adalah bulan yang umat semangat Untuk berbuat kebajikan Kepada leluhur Kepada sanak keruaka Ada juga Bukan bulan ketujuh Tapi lebih penting lagi Hali ketujuh Hali ketujuh Ada yang Empat puluh Sebilan hari Ada yang seratus hari Ada yang setahun Beda-beda Nah Kalau tanya Jasa kebajikan Nah Jasa kebajikan Dapat atau tidak Petidana itu Ada dua pihak Petidana 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 itu adalah Berbuat kebajikan Kalau tanya lagi Saudara-saudara kita Yang masih hidup Sudah laksanakan Bolom Kalau kalian lihat Dari lantai satu Lantai dua Lantai tiga Semua Namanya Pupak cetana Petidana Lewat Niat Sudah dapat Pertama Sekalian kita Serang berkumpunkan Jasa dulu Nah Olay Nga olay Jangan dihitung itu Hitung batin Namanya Niat Niat itu Namanya Karma Nah Berarti karma Pertama Namanya Pupak cetana Niat sudah ada Belum Ada olay Nggak olay Niatnya ada Nggak Kalau olay Tidak ada niat Itu yang Khawatirkan Tapi kalau niat Muncun apa sekarang Hati kita Muncun sana Keruaka kita Bukan muncun di mata Muncun Ingatlah Ketanju kata Vedita Tukas siapa Ketanju kata Vedita Itu urusan Apa Niat Namanya Casa pertama Namanya Pupak cetana Niat Mau berbuat Kebajikan Kepada Nah Sana keruaka Yang Kalah meninggal dunia Disebut Apa Idhangme Yatinanghotu Sukita Hontu Yatayo Apa alatinya Semoga Casa Casa Kita yang Lakukan Pada hal ini Pelimpah Kepada Keruaka kita Mama Nama Papa Nama Nah Semoga Papa Mama Tulut berkembira Berarti Sekarang Kita sampai Berbuatan Dengan Bupak cetana Sekarang Sedang Berbuat karma Baik lagi Dali doa Bersama Dan juga Dali samati Dan juga Dali mendengar Dama Ini Patidana Semua Patidana Pikiran Patidana Ucapan Patidana Berbuatan Buphak cetana Pertama Munca Cetana Munca Cetana Ini sedang Patidana Ini sedang Yang kedua Pertama Niat Yang kedua Sedang Patidana Ini sedang Yang kita sedang Ini kita sedang Berkumpunkan Jasa kebajikan Yang ketiga Namanya Apala Cetana Jasa Muncun Setelah Berbuat Kebajikan Itu pun Belum selesai Kita masih Sampai besok pun Masih Disebut Apala Apala Cetana Apala Apala Cetana Itu Berbuat Baik seminggu Dua minggu Sebulan Tujuh bulan Setahun pun Kalau masih ingat Jasa kita Masih Timbun Terus Tidak Akan Hilang Dan Tidak Akan Habis Ingatlah Bahwa Kita Jangan Bahwa Olah Itu Ada Halangan Berbuat Kebajikan Kita Karena Batin Kita Itu Niatnya Ada Maka Kalau Tanya Bahwa Setelah Kita Berbuat Karma Setelah Kita Berbuat Kita Akan Pelimahan Jasa Kepada Memberitakannya Setelah Itu Pihak Makhluk Kalau Saudara-saudara Kita Pantai Masih Tetap Saudara-saudara Kita Yang Lahir Di Alam Peta Namanya Pak Ratat Tupa Siwi Kepeta Olah Tidak Olah Ini Sebab Akibat Bukan Olah Nggak Olah Niat Sama Niat Batin Sama Batin Ucapan Sama Ucapan Berbuatan Sama Berbuatan Yang Penting Setelah Kita Lakukan Kita Memberitakannya Mama Tadi Saya Sudah Lakukannya Omong Dilumah Pun Tidak Apa Omong Disini Pun Tidak Apa Yang Penting Memberitakannya Setelah Itu Kalau Saudara-saudara Kita Makanannya Menjadi Casa Beliau Doakan Agnumodhana Agnumodhana Itu Bahasa Kita Yang Pendek Sadu 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 Sudah 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 Niat Namanya Karma Dali Niat Kita Nah Kalau Tanya Lagi Bahwa Apakah Benang bantai bulan ketujuh itu naraka terbuka untuk bersaudala-saudala kita akan berkumpulkan jasa kilim ke sana atau makhluk-makhluk akan pulang ke rumah akan pulang ke rumah sebenarnya yang dibuka itu bukan pintu narakanya tetapi saudala sedang berbuat karma baik kuncinya adalah kita sendiri yang sedang buka pintunya kalau saudala tidak berbuat apa-apa buka pintu juga mau kemana tidak yang berbuat apa-apa itu juga pulang kosong tangan juga kosong kenapa karena saudala-saudala tidak berbuat pati dana buka pintu juga berbuat apa seperti upama gini loh dalam kehidupan kita saudara-saudala kita juga ada kan yang sedang sakit di rumah sakit ada dua pihak satu saya mau nengok saudara saya sedang sakit di rumah sakit tetapi dokter boleh oh dokter bilang jam lima sore bukannya berarti kita itu bukan tidak mau nengok tetapi atulannya tidak boleh menganggu karena sedang menjalankan berobat mana tahu saudala kita sedang operasi mana tahu saudala kita sedang pingsan kan belum siap itu kan pihak dokternya nah kita tetap mau nengok kasih semangat dan bukan hak kita full kita tetap tunggu di depan pintu nanti kalau melingankan kita bisa nengok saudala kita di dalam berarti karmanya icinkan atau tidak karena apa kalau makhluk-makhluk saudala kita atau makhluk apapun yang sedang dihukum karmanya men belum matang belum ketemu belum matang belum ketemu walaupun kita ingat gak yang salah satu makhluk peta yang sedang haus pengen mau minum ketika waktu itu ada 30 pikku yang sedang menjalankan binda patak menjalankan binda patak lihat seseorang perempuan sedang dengan sedang bicara sendiri bahwa sedang haus pengen mau minum ternyata ternyata para pantenya kasihan kok begitu ya padahan makhluk petanya sudah di air kenapa tidak sebutkan kok masih haus minum kenapa gak minum aja ternyata setelah dekat ternyata itu jadi makhluk peta makhluk peta itu adalah setelah diambil air tuang ke mulut berubah jadi asap bukan air walaupun buka mulut walaupun ada air karma tidak buka akhirnya pantai bercuma karma saya gak izinkan para pantai sampai kesian bawa bolnya 30 bol tuang gak air ambil air satu bersatu tuang ke mulut makhluk peta berubah menjadi mulut jadi calum cobalah sekarang boleh coba tuang air di calum di pantat calum ini kan ada lubangnya coba aja kira-kira lewat perpetetes lewat gak kapan kenyangnya pantainya mau bantu bawa bol ambil air tuang ke makhluk peta makhluk peta bilang pantai karma saya gak diizinkan walaupun jumpa secara empat mata tidak dapat berarti itu makanannya bukan air jasa makhluk peta sedang dihukum intinya belum minta maaf belum mau dimaafkan belum didamaian belum jadi ahosi karma karma belum maafkan karma belum dimaafkan ingat gak? coba kalau anda sedang melukai atau meluka badan dengan kencing manis apakah anda masih berani minum makan yang manis-manis? berani gak? semakin minum semakin makan yang manis luka semakin gede saya yakin kita sendiri yang tolak maaf ya saudara sekalian saya gak bisa ikut makan yang seperti itu karena saya sedang ada luka dan luka ini bukan luka karena karena biasa ini luka karma luka itu adalah dari kencing manis saya di dalam tubuh saya ada kencing manis kalau saya tambah manis lukanya saya bisa hilang kaki saya dari kaki kalau saya bandal lagi saya bisa hilang nyawa karma akan tekor lebih daripada itu upamanya lebih daripada kencing manis lalu ada luka sampai potong kaki akhirnya perasaan kita apa? lebih takut makan daripada luka itu makhluk peta juga minum, minum aja karena karma belum izinkan berubah menjadi asap itu lebih penting jadi sekarang itu kita kilim itu jangan sampai malas aja olah gak olah jangan dihitung dari hati kita berbuat karma by volume kalau berbuat kilim aja mana tahu tiba saatnya tiba saatnya karma buluk sudah minta maaf karma buluk kan ada musuh yang lampau juga ada ada musuh sekarang juga ada belum pernah minta maaf dan sekarang soalnya damai, damai, damai siapa mau damai? karma apa mau damai? minta aja belum masih mau berbuatan karma buluk? karma buluk itu juga belum dimaafkan kalau belum dimaafkan luka karma masih ada belum ada waktu untuk tulut berkembira belum ada waktu untuk kebahagiaan buah ini tidak ada buah yang belum manis lalu buah yang matang balusan manis dan wangi karma juga karma baik kalau belum matang belum ganti belum ganti wujud masih tetap begitu banyak yang bantai melasa itu tidak bisa bantu karena tidak jodoh karma belum matang yang mana belum matang? kadang-kadang kita matang saudara kita yang telah meninggal dunia tidak matang maksud beda alam ada tidak saudara kita yang dari manusia menjadi binatang namanya manud dari cano kita mau bantu aduh susah juga saudara kita berubah wujud menjadi binatang kita gak ngerti gimana latihan saudara kita lahir di tangan-tangan hutan saudara-saudara kita lahir di dasar laut gimana jadi bulung juga enggak ada bulung yang mana jadi kerbau binatang berapa cenit di dunia ini kemungkinan kalau hitung kasa bisa 10 juta cenit makhluk yang kita bisa bantu makhluk yang dekat kita kalau saudara kita semakin menjauh kasa tidak ketemu tidak ketemu ingat ingat seperti gini seperti saudara kita lahir di belakang gunung apa terjadi hp juga gak ada kampung juga cuma tiga kakak moto kok gak menyampai signan juga gak menyampai mau gak mau tunggu tunggu dan tunggu itu disebutkan karma belum matang ditunggu dulu ditunggu maka jadi sekarang kita ini setelah berbuat karma baik sekarang kita ikutin berdana bentuk apapun itu dari niat kok dari niat sudah ada tetapi yang saya khawatir bukan kitanya loh bukan kita yang kilim saya gak khawatir yang kita yang saya khawatir saudara kita ini ada di alam mana kalau alam yang jadi makhluk peta para ratu pak ciwi ke peta ini saya senyumnya kenapa makhluk peta ini disebutkan tunggu pati dana makhluk yang lain makanan berbeda-beda karma belum matang belum jodoh belum jodoh nah kita seling ingat gak ini contohnya pada waktu berapa minggu lah di kebun pantai pergi cari pohon pergi pohon cari supaya dapat pohon tanam tambah lagi di kebun nah ketiga waktu pantai tunggu di mobil di depan mobil pantai pantai lihat pemulung pemulung ini alam yang sama loh di empat mata nih jelas sekali niatnya baik pemulung itu mobil pantai sebelah kiri pemulung juga sebalik kiri terhadap sama pantai tiba-tiba pantai kan dodok tunggu mereka susun pohon dulu ya bisa juga ya tiba-tiba karma bayi datang nih saya pikir lah wah pemulung ini saya yakin salah satu dia cari gak mungkin cuma botol kosong cuma sampah dia pati butuh duit saya dodok eh saya cari duit cari duit di samping kiri kanan kan banyak ada duit kecil ada yang lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu sampai seratu ribu ada saya niat loh niat loh ingat loh niat saya membantu pemulung itu sudah dekat saya bilang pak bapak kalau ketemu dekat mobil saya siapkan uang saya siapkan tahu gak saya siapkan tiga puluh ribu untuk makan siang dia mudah-mudahan dia bisa dimakan saya gak bisa bantu apa banyak niat sudah ada niat sudah ada sudah tunggu hanya tunggu sebentar aja talik nafat talik nafat masuk ke ruah casah itu senyum saya saya akan bisa berbuat baik saat ini pemulung datang datang ambin kiri kanan kiri kanan jalan biasa santai saya juga sudah pegang uang itu di samping pintu hanya buka kaca ini pak buat makan sudah hafal dari kata-kata mau omong apa pak ini uang buat makan ya sudah hafal lagi dari ucapan melalui itu mau omongnya adalah pak ini uang ya buat makan siang ya pak supaya bapak bisa miliki tanaga buat cali leciki lebih panjang lagi hal ini sudah niat sudah ada uang hanya memberitakannya saudara sekalian namanya buah belum matang sudah dekat-dekat di depan mobil benar-benar di depan mobil sisa hanya buka cendela mobilnya udukasi dia sampai di depan mobil pantai ternyata waca dia lihat kiri kesebelak jumpa botol kosong ternyata dia pilih 30 ribu dia pilih botol kosong kenapa saya bilang dia pilih bukan jodoh pantai dia langsung kesebelang kesebelang cari botol kosong kalau tanya saya gimana tidak tercapai saya niat ada orangnya ada uangnya ada kata-kata yang bicaknya tapi yang terimanya bukan jodoh belum matang kalau dia cua botol berapa botol dapat 30 ribu mungkin setengah kilo lagi mungkin atau satu kilo lagi berkumpul saat itu satu kilo mungkin cuma berapa ribu ini paham gak bukan kita terima yang terima kadang-kadang gak terima walaupun kita kilim tetapi kalau begitu gimana ya mau gak mau uangnya balik ke saya karena orang terima terima hilang tidak uang gak hilang kalau kita perlimahan casah casah kita hilang tidak tidak balik lagi ke kita pemulung lanjut lagi karma dia beda bidang dia gak bisa terima uang secara langsung dia lewat botol kosong dia lewat sampah dia lewat kesusahan dulu dia gak dapat uang sekampang-kampang yang pantai bersediakan jelas gak dua pihak perhatian saya gilim yang terima gak ada mana tahu beliau sedang menderita sibuk adik tunda tunda bisa juga secara tidak langsung maka seperti kita sedang berbuat baik malam ini kenapa diundang para pantai mendoakan dulu karena kita mau tambah tambah apa mana tahu casah kita terlalu kecil tambah lagi casah yang piku para piku sangka yang bersilah karena casah silah casah samadhi casah pannya lebih pesah lebih pesah kenapa apalagi casah para pantai yang sedang masa wasa yang sedang beraja dhamma winaya yang sedang beraja melancarkan doa sedang beraja setiap malam beliau samadhi dan beliau menulangkan dhamma udh kebijaksana kepada umat ini namanya supaya tambah 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 mana tahu saudara kita yang telah meninggal dunia itu cocok sama casah silah cocok sama casah samadhi cocok sama casah kebijaksanaan nah jadi kita jangan khawatir bahwa kalau tidak apa ini saya lakukan jangan bayangan begitu nanti balik lagi nyat tidak baik nyat tidak baik kita melepaskan dari kemerkatan disebutkan berdana berdana itu pantai seling kok binatang pantai pilih yang terbaik kadang-kadang tahu gak pantai bawa beras pantai pangkin ayam ayam di kebun banyak kuku kuku datang semua waktu kita kasih kabur semua takut saya nah sebenarnya ini apa terjadi kalau saya sudah lepas di tangan makan boleh gak makan boleh yang penting saya sudah lepas saya juga tidak kecewa kalau ayam gak makan saya juga tidak kecewa kalau ayam makan karena urusan itu urusan melepas kalau batin daripada banyak orang pati dana hatinya masih ada kemerkatan itu pantai takut terima di talik-talikan jangan kenapa talik-talikan beginilah aduh dapat gak ya olay dapat gak ya olay sudah di dana lagi sudah di tanpa lagi nah ini yang tidak dapatnya mohon maaf jangan lepas terima gak terima lepas yakin percaya dari niat pertama nah kalau kita masih kawat pantai kalau gak dapat gimana sih sayang juga ya dana saya jangan bawa manyat kekubulan mungkin dikembalikan jangan lepas-lepas seperti lepas manyat di rumah gubur ngegubur jangan dikembalikan namanya dana dana itu niat apa kasih bukan niat terima keterima dan kasih beda takut yang kasih gak niat lebih tanya yang terima dapat gak dapat kasih aja cukup belum masih ada kemerkatan masih ada kekhawatiran bahwa kalau mau niat lepas-lepas yang patai bilang tadi beras di tangan patai sudah lempar ke ayam ayam mau makan hak ayam ayam gak mau makan hak ayam hak saya udah lepas saya nyakin saya bahagia secak saya lepas udah bahagia kita bahagia yang kedua bahagia saudara-saudara kita yang tulut berkembira yang tulut berkembira maka jadi sekarang kalau kita ingat gak ada salah satu arahat arahat namanya apa ya ada satu arahat tukasnya suka beliau suka tulun ke alam naraka dengan arahat dia suka tulun ke naraka dan bukan dari karma buluk beliau suka tulun dan mendoakan saudara-saudara makhluk yang ada di alam peta banyak sekali beliau titip dari saudara kita pantai tolong saudara saya masih hidup di alam manusia nama ini tolong memberitakannya tolong didoakan tolong peliman jasa tolong berdana tolong lecakasila tolong samadhi tolong bijak itu yang saya akan terima oleh Anumudana pantai sampaikannya saudara yang telah meninggal dunia sekarang sedang jadi mengeluk peta pamalai maaf namanya pantai pamalai pamalai itu tukas beliau suka tulun ke alam naraka lalu suka titip sampai kepada saudara kita yang masih hidup nah berarti makhluk-makhluk setiap saat tunggu kita berbuat karma baik tentang pati dana jangan kemerkatan kepada tujuh hari jangan kemerkatan kepada 49 hari jangan kemerkatan dengan bulan ketujuh jangan kamu saya saya tunggu berbuat baik pati dana kepada papa mama saya yang tamandingkan dunia lebih baik saya lebih cepat tujuh hari pertama karena tujuh hari pertama hari kemerkatan besar cinta sudah menderita apalagi terpisahan dengan cinta betul tidak lebih susah terima terpisahannya hari pertama hari kedua sampai hari ketujuh itu sangat penting peneliman jasa itu bulan ketujuh lebih penting juga tapi lebih penting minggu pertama kalau hitung jasa itu lebih kancang tujuh hari pertama karena itu dari acara sambudah tujuh hari tujuh yang sangat kemerkatan baik dari keluargaan suami mendingan dunia kemerkatan sama istri dan anak atau harta itu yang suka sekali mendingan dunia pertama itu suka balik lagi ke kama tidun bunyi harta bunyi barang-barang itu yang kita harus kasih tahu bahwa jangan ini punya badan cesman kalau sudah milikan makhluk halus jangan ini bisa dipakai lagi tolong diterima anicang tolong terima jasa kebencikan jangan ada kemerkatan jangan ada kebencian dan jangan ada pandangan salah itu kita seling akan memberitakannya bahwa jangan keluma lebih baik gimana jasanya jasa kebencikan itu namanya makanan obatan pengen tepat tingan untuk kebatinan itu sudah jadi alam halus alam batin kita jangan takut tidak dapat apa-apa maka pantai jawaban malam ini bahwa dapat tidak leluhur kita kalau beliau alam batin tulut bergembira beliau akan terima keterima dan kasih ada dua pihak kita lakukan aja berbuat baik seniat-niatnya dari ucapan berbuat tanpikilan sebaik-baiknya itu setelah kita beli lepas dari kemerkatan barang apapun uang apapun setelah lepas cukup sampai di situ yang pihak kedua adnum odhana atau tulut bergembira pihak kedua bukan pihak kita setelah kilim surat kilim sampai tidak sampai nanti kilim balik kok kita jangan ada urusan kedua sayang juga kalau tidak terima itu namanya talik-talikan ikhlas seikhlas-ikhlas namanya cetana ada tiga bupah cetana muncak tetana dan apalapalat cetina awal casah tengah casah akhir pasti casah maka semoga saudara sekalian bulan tujuh bulan yang disebutkan naraka itu terbuka semoga saudara kita bisa duduk bergembira dengan casah kebencikan yang kita lakukan pada malam ini di cetia penjasika anumurhana terima kasih semoga anda sekalian kabung kepada sila dana dan juga ulu para piku sila itu adalah peti dana sila peti dana samadi peti dana pannya ini juga namanya casah semoga casah anda sekalian kabung kepada casah doa casah samadi casah pannya semoga saudara sekalian yang sedang menderita pada lenyap menderitanya dan semoga saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sedang berbahagia semoga berbahagia kita ini bertambah dan melepaskan menderitaan semuanya kembalikan hidup selalu berbahagia untuk selama-lamanya anumodhana sapi sata pawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia baik hadirin sekalian terima kasih